Rukun dengan tetangga adalah salah satu anugrah bagi beberapa orang. Untuk menciptakan kerukunan, biasanya warga desa rekreasi atau piknik bersama. Tapi, gimana ya kalau tiba-tiba satu kampung berangkat umroh bersama? Hal ini dilaksanakan oleh warga Genduk Watu, Kabupaten Jombang. Sebanyak 35 orang warga berangkat umroh bersama. Yang bikin salut, umroh ini terlaksana usai warga menabung bersama selama lima tahun sedikit demi sedikit. Dikoordinir oleh pengurus ormas desa, warga menyisihkan jumlah uang yang bervariasi seminggu sekali. Setelah mencukupi, mereka pun bisa pergi umroh bersama. Warga pun telah diberangkatkan sejak tahun lalu. Dari total 200 orang yang mengikuti kegiatan nabung umroh ini, 56 warga sudah berangkat tahun lalu. Dan 35 orang berangkat tahun ini. Ide tabungan umroh bersama ini, tercetus usai warga merasa sudah sering melakukan ziarah ke makam wali. Dan ingin ziarah ke makah. Ya, meski awalnya bercanda, namun setelah dijalankan dengan semangat menabung, cita-cita berangkat umroh satu kampung itu pun akhirnya tercapai. Ya, sebenarnya sudah ada lima tahun lebih, kalau saya ada di sini ada program tabungan. Tahun kemarin saya belum bisa mengikuti, Alhamdulillah. Yang sekebarukan ini saya bisa mengikuti. Nabungnya berapa-berapa? Ya, tergantung ya, kondisional. Ya, sebenarnya itu ya, ini seti koma, tapi namanya bukan, ya semangkunya gitu. Paling kecil berapa? Ya, habisnya 500 lah. Jadi kita rutin harus seminggu atau dua minggu, enggak ada. Terus sekarang sudah bisa berangkat, ini gimana Pak perasaannya Pak? Alhamdulillah, sangat. Senang ya Pak. Dibandingkan dengan berangkat umroh mandiri, kalau ini gimana Pak? Ya, enaknya kita bersama-sama dengan teman-teman, juga se-desain, secuat-senak semuanya. Ya, enaknya di situ lah mungkin saya. Kenal-kenal semua.